Pemirsa pemerintah Kota Tangerang, Bantan melalui Dinas Ketenaga Kerjaan memfasilitasi perekrutan tenaga kerja berkebutuhan khusus atau difabel serta warga miskin ekstrim. Sedikitnya terdapat tiga pencari kerja dengan kriteria tersebut telah mendapatkan pekerjaan di sejumlah perusahaan yang ada di daerah tersebut. Wali Kota Tangerang, Arief Bismansyah memantau langsung salah satu perusahaan yang menjadi tempat dipekerjakannya warga Tangerang dengan kebutuhan khusus dan warga miskin ekstrim selasa kemarin. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang Ujang Henra Gunawan mengatakan sebelumnya ketiga orang dengan kriteria tersebut mengikuti penjaringan terlebih dahulu lewat aplikasi Tangerang Live. Meskipun menjadi atensi pemerintah setempat, namun jika tidak memenuhi syarat perusahaan tidak bisa membantu untuk memfasilitasi pekerjaan kepada pencari kerja tersebut. Bagi pihak perusahaan, langkah ini menjadi upaya untuk membantu warga sekitar dalam mendapatkan pekerjaan. ...perusahaan yang mau menampung dengan segala ketepapasan mereka. Sejauh ini sudah berapa banyak yang sudah terjaring dengan... Setelah ini memang kita baru di beberapa tempat ya, yang pertama ini dari Karya waktu itu, yang pertama ini baru di Karya waktu itu, yang pertama ini baru di Karya Lomba. Karena apa, kita juga tidak semuanya. Mereka yang memiliki kebatasan ekonomi itu bisa kita salurkan. Karena apa, kita ada proses dan ada syarat dan ketentuan. Memangkan memang dia, sebenarnya ibu juga aktif juga di SKPT, didukung sama Pak Adis juga untuk dukung program ini. Ayo, selama kita masih ada sama-sama kebutuhan ya, sinkron, ya kenapa kita tidak jalan, itu saja sih dasarnya. Tapi sebelumnya pernah juga tidak merekrut pegawai-pegawai yang dengan keterbatasan sendiri, Pak? Kalau keterbatasan, belum. Teman-teman misalnya yang kami rekrut saat ini kan yang benar-benar kan ada dua kategori ya. Sina-sina. Terima kasih yang misalnya.